Halo, aku Nana Teija, jumpa di acara Catching Up with the Artists. Seni adalah ungkapan jiwa, yaudah itu aja, gak ada yang lebih. Aku mulai berkesenian itu sejak umur 5 tahun, karena aku lahir dari keluarga yang berkesibung di dunia batik, jadi orangtuaku adalah pengusaha batik, dan aku juga tinggal di lingkungan tradisional Jawa yang mengapu seni-seni tradisional seperti batik, lalu tarian-tarian Jawa, wayang, dan lain sebagainya. Pun banyak juga seniman-seniman waktu itu ya, yang tinggal di situ, terus mahasiswa-mahasiswa seni, jadi ami, isi, dan lain sebagainya, itu banyak perlindungan aku, jadi aku udah terbiasa dengan seni, itu sejak muda. Lalu, aku juga sering lihat pegawai-pegawainya ayah-ibuku itu membatik, jadi setiap kali aku juga ikut membatik, drawing, menggambar, itu sudah satu hal yang biasa buat aku. Kebetulan ibuku juga mendesain batik, jadi aku selalu melihat, lalu ayahnya ibu itu juga suka melukis di kanvas, jadi sejak usia dingin banget aku udah tahu bahwa, oh kanvas itu kayak gini, cap itu kayak gini, lalu aku pun punya cipta-cipta yang aku pengen jadi melukis gitu loh. Tapi bukan berarti ada sosok inspirasi dari yang menginspirasi pikiranku untuk menjadi seniman gitu, enggak ada. Cuman emang aku hanya pure, aku kepengen melukis, itu buat aku asik, enggak ada cita-cita yang lain. Lalu sampai gede akhirnya ya aku sekolah di DC aja gitu, Terus sampai selesai S2 dan aku menjadi seniman seperti sekarang, lalu berkesenian. Karyanku di Harwan Yusyu, ada rebisan, lalu beberapa waktu yang lalu aku pameran juga di sana, aku membuat patung dari bahan resin, lalu nanti untuk next aku juga mengembangkan bahan-bahan berkesenianku dengan seni yang lain, mungkin instalasi atau objek-objek yang menarik gitu. Jadi enggak hanya di kisah. Pasti lama ya, dan karyaku enggak banyak kalau ditanya jumlahnya berapa. Karena aku bikin karya itu lama, jadi aku enggak mempunyai banyak karya gitu. Jadi satu lukisan ini tuh sepeda ini tuh bisa satu bulan. Karena disitu aku menggunakan teknik yang sangat detail, artinya dalam lukis itu aku bisa menumpuk-numpuk warna cat itu bisa 4-8 kali. Jadi memang ada warna yang harus aku kelihatkan, yang tidak aku suka, aku tumpuk. Nanti begitu lagi seterusnya, jadi warna itu akan berbuku-buku. Jadi kalau di nabah itu lukisanku itu banyak teksturnya, jadi banyak teksturnya. Jadi dia sedikit tebal, tapi kalau digulung tidak akan pecah karena aku menggunakan akrib yang baik. Ya, terus teknik yang lain pun aku menggunakan garis, garisnya pun tidak satu garis dengan kekuatan yang baru-baru gitu. Tapi aku menahan diri, ada yang aku tahan, aku keluarin, aku tarik lagi. Jadi dia akan ada yang sempit, ada yang besar, garisnya macam-macam gitu. Jadi pukisan itu akan kelihatan enggak flat, tapi hidup. Terus untuk warna itu, aku suka semua warna. Ya, I love color color. Jadi buat aku, Nirmana seperti yang dulu diajarkan di sekolah itu enggak ada artinya gitu. Karena kalau aku disuruh menjajarkan warna yang misalnya dengan aturan hijau harus dengan orange, itu aku enggak mau gitu, aku tumpuk aja semua warna. Tapi akhirnya jadinya itu, apa ya, berkesinambungan dan bagus. Suka membuat karya itu dengan pesan, tapi bukan pesan yang berat ya. Ini lebih ke, apa, karena aku senang dengan ajaran Jawa ya, kejawet. Jadi aku mungkin lebih siwa, itu budi pekerti, terus kabur jiwa, lebih ke itu. Jadi, apa, banyak pesan gitu, pesan-pesan yang baik. Jadi, enggak menggurui, tapi pesan yang dalam hidup gitu, damai-kedamaian atau apapun. Ataupun juga sesuatu yang spontan, aku sampaikan di dalam karya seniku. Jadi enggak harus punya konsep yang beneran. Seperti ketika waktu aku kuliah dulu kan, harus di teori tuh harus ada konsep yang wow gitu, pesannya. Ditampilkan untuk TA-nya gitu. Ternyata setelah aku bener-bener menjalani sebagai seorang sediman, kayak gitu tuh, enggak bongkar. Jadi, aku enggak perlu banget sesuatu hal yang pakem. Aku senang yang ringan-ringan aja, yang nyaman buat hidupku gitu. Jadi, di sana itu ada karya seliman-seliman tenar Indonesia. Terus, dari berbagai negara di luar Indonesia, karya-karya senimanya juga banyak gitu. Jadi, bener-bener variatif, karya-karya pilihan, dan kita kalau datang ke sana itu ketika keluar akan menjadi lebih kaya, akan pengetahuan seni gitu. Karena di sana ada objek, ada patung, ada instalasi, ada lukisan, ataupun bentuk-bentuk seni yang lain yang itu sangat menarik banget untuk menjadi pilihan untuk dilihat. Setelah melihat karya seni itu, aku jami ya. Kamu akan merasa lebih fresh, wajahmu lebih muda, kamu lebih happy. Karena kamu akan merasa lebih bersyukur gitu. Karena karya seni itu kan enggak hanya yang happy. Tapi ada beberapa karya seni yang pasti sadness itu banyak ya. Jadi, ketika kamu membaca itu atau kamu melihat atau melihat film yang kayak gini, kamu akan merasa lebih bersyukur gitu. Aduh, ini kok ternyata hidupku tuh enggak drama ya. Dia lebih drama gitu. Jadi, apa ya, aku lebih merasa bersyukur, lebih hidup gitu. Ciao. I love you. I love you. Terima kasih.